Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allah wabarakatuh Baik, sebelum kita mulai pelajaran Silahkan setelah kelasnya tolong di bimbing untuk berdoa Terima kasih Anak-anak yang di sekitar bangunnya masih ada sampah Silahkan bisa diambil dan dibuang di depannya Kita bersih bu, kita bersih dan bersihkan Ya bagus, kalau begitu kita bisa mulai dengan pelajaran kita hari ini Sebelumnya yang hari ini tidak masuk siapa teman-teman? Masuk sebuah aku Ya, terima kasih Jadi kita bisa mulai pelajaran hari ini Kita akan belajar tentang membaca dan menulis bilangan pulang Ya, seperti yang pernah kalian pelajari di kelas 3 dan 4 dulu Sudah pernah atau belum? Sudah Coba, apa sih yang kamu pikirkan dengan hilangan gula? Kira-kira gunaannya dalam kegiatan sehari-hari ada yang tahu? Itu bu, untuk menunjukkan sungguh Ya, bagus, ada lagi? Untuk mengukur kedalaman laut Oke, untuk mengukur kedalaman laut ada lagi? Untuk pendakang yang rugi bu Ya, bagus Untuk pendakang yang rugi ada lagi? Ada bu, untuk menulis ketinggal Ya, bagus Jadi anak-anak sudah memiliki bekal Untuk belajar bilangan gula dari kelas sebelumnya Sekarang di waktu 6 kita akan mempelajari lagi bilangan gula Dan akan dikembangkan lebih jauh lagi di kelas ini Siap anak-anak? Siap Baik Sebelum kita langsung ke pelajaran Kalian harus tahu dulu nanti tujuan apa Yang akan kita pelajari dengan mempelajari bilangan gula Membaca dan menulis bilangan gula Nanti di akhir pembelajaran Kalian harus bisa menguatai Membaca bilangan gula baik positif maupun negatif Menulis bilangan gula baik positif maupun negatif Dan Menggunakan bilangan gula dalam kegiatan sehari-hari Baik, anak-anak silahkan Masing-masing kelompok membuka bagian ajar yang sudah diberikan Ya Silahkan dibuka Pada pokok Mengamati Ayo mengamati Ayo mengamati Ayo mengamati Ayo mengamati Ayo mengamati Pada buku tersebut Ada suatu kejadian Bapak Di puncak jaya-jaya Suhunya Terdapat perbedaan Pada malam hari Pagi hari Sore hari Dan seterusnya Coba kamu amati Dengan sesama Disitu Dijelaskan Suhu Pada pagi hari Mencapai Berapa derajat itu? Negatif 8 derajat Ada pertanyaan Dari penyelamatan Ya Baik Apa maksudnya Negatif Suhu 8 derajat itu? Maksudnya mungkin Apa maksudnya Suhu Negatif 8 derajat itu? Dari teman-teman Anda yang bisa menjawab? Ya Baik Silahkan Artinya Suhu 8 derajat 0 Artinya Suhunya Dibawah 0 Sebanyak 8 derajat Atau 8 derajat Dibawah 0 Disitu Ada 8 derajat Kira-kira Kalau mengukur suhu itu Pakai apa Anak-anak? Termometer Ya Kita bisa mengukur suhu Pakai termometer Dengan demikian Kita bisa membaca Termometer Dengan menggunakan Bilangan 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 Baik Selanjutnya Dari pengamatan kalian Di pengamatan 1 Dan pengamatan 2 Pakai termometer Bukur punya Bahan untuk Didiskusikan Pada pembelajaran Hari ini Supaya Kamu lebih Mendalami Materi Yang kita pelajari Baik Silahkan Diamati Bahan Diskusinya Setiap kelompok Sudah menerima Semua Bahan Diskusinya Sudah Perhatikan dulu Petunjuk Dari Semua kelompok Harus bekerja Sama Untuk Menelesaikan Masalah Yang ada Pada Bahan Diskusi Ini Setelah Selesai Didiskusikan Sampai Selesai Nanti Setiap Kelompok Akan Mempresentasikan Di depan Kelas Siap 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 Baik Silahkan Diskusikan Dengan Kompak Dengan Teman-temannya Apabila Ada pertanyaan Atau Yang Selamat Silahkan Anak-anak Bertanya Kepada Bukuru Zak 1 1 2 2 3 selamat menikmati 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 Nomor 2, tulislah satu bilangan jual positif dan tulis lawan dari bilangan tersebut 256-256 Nomor 3, bercara lawan dari bilangan yang kamu tulis pada soal nomor 2, negatif 256 Nomor 4, pada malam hari sumur dibuja airframe mencapai 10 derajat di bawah 0 Kulis sumur tersebut dengan lambang bilangan bulat yang benar, negatif 10 derajat 5, gambarlah baris bilangan bulat yang sesuai dengan pertanyaan berikut Bilangan bulat yang kurang dari 5 dan lebih dari 1 Seperti ini Kurang dari 5 dan lebih dari 1 Jawabannya adalah seperti ini Demikian ya, tadi presentasi dari teman kalian, apakah ada yang mau menanggapi? Jawabannya sangat bagus, saya sesuai dengan jawabannya Terima kasih sudah bekerjasama dengan baik dan kita akan kembali ke depan Nanti hasil diskusi silahkan dipumpulkan di Minjabun Silahkan dilakukan dari kelompok Mengumpulkan hasil diskusinya Baikkan anak-anak, hari ini kita sudah belajar dengan berdiskusi dan mempresentasikan hasil diskusi kalian Dan tadi sepertinya tidak bagus, apa yang sudah dipresentasikan Semua soal dijawab dengan benar Dan sekarang coba kesana-sana kalian jawab apa yang ada di gabung ini Untuk mengetahui sejauh mana kalian sudah memahami, membaca, dan menulis silangan gelat Terima kasih telah menonton! 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 Sebenarnya sudah bisa menjawab dengan benar Berarti kalian sudah bisa membaca bilangan bulat Sekarang bagaimana dengan menulis bilangan bulat? Coba mas Ratis silakan maju ke depan Tolong dituliskan Bilangan bulat negatif 704 Benar-benar anak? Benar Sekali Selain tadi kalian belajar membaca dan menulis bilangan bulat Tadi sempat kalian ketemu dengan baris B-A-N-A Nah, dari diskusi kalian tadi Kalian bisa mengimputkan bahwa Angka yang berada di sebelah Nol disebut bilangan bulat Positif Sedangkan angka yang berada di sebelah kiri bilangan nol adalah bilangan bulat Negatif Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita akan dapatkan hari ini Silakan Apa yang sudah kita pelajari yang bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari Untuk pertemuan yang akan datang Kita akan belajar Memurutkan dan membandingkan bilangan bulat Pembelajarinya kita belajar di sebelah kiri bilangan dulu Supaya kalian lebih mudah untuk mempelajari pada pertemuan yang akan datang Demikian, pembelajaran pada hari ini Marilah kita tutup dengan doa Berdoa mulai Selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!